Melihat rumah Sultan di tengah kota Jakarta mungkin udah biasa. Tapi bagaimana sih rumah Sultan yang ada di pusat kota Kerawang? Ini dia kota Kertabumi. Halo semuanya, bertemu lagi sama aku Talita Krusita. Hari ini aku lagi berada di kota Kertabumi nih. Dan hari ini aku mau nge-review rumah contoh di kota Kertabumi yang tipe 8x15 dengan luas bangunan 139,5 meter persegi. Nah rumah dua lantai ini mengadopsi untuk fasad rumahnya gayanya itu tropical modern ya teman-teman ya. Kita udah bisa lihat nih dari depannya. Wow, ini tuh modernnya udah pasti dapet banget. Dan yang paling aku suka adalah fasad eksterior dari area karpot di lantai satunya ini nih. Jadi ada kayak kesan glamournya karena disitu ada HT yang menyerupai marble loh teman-teman. Warnanya juga tidak standar ya, yaitu warnanya coklat. Jadi kesan mewahnya tuh dapet banget. Yuk kita langsung masuk aja ke daerah sini. Nah untuk area karpotnya sendiri sudah bisa muat untuk dua kendaraan roda empat kalian ya pastinya ya. Karena memang rumahnya lebar 8 jadi pastinya wah ini sih area-nya memang besar banget. Nah untuk kanopinya sendiri kita bisa lihat disini memakai smart modular. Jadi pastinya lebih kokoh dan juga tidak berisik pada saat hujan. Kan banyak banget ya rumah-rumah yang pakai kanopi biasa terus juga biasanya tuh pakai polikarbonat itu pada saat hujan tuh tuk-tuk-tuk gitu kan kenceng banget. Nah rumah ini udah nggak lagi deh kayak gitu. Tuh untuk kanopinya sendiri atasnya sudah pakai warna putih jadi memang kondisinya disini tuh terang gitu loh teman-teman. Nah maju sedikit kesini untuk lantai nya sendiri di area karpot memakai keramik yang ukuran 40x40 tapi nggak cuma itu aja karena ada dua motif yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi dibikin kayak garis-garis tengahnya gitu itu memakai keramik yang ukuran 40x20 nih. Jadi nggak monoton keramiknya ya teman-teman ya. Nah yang tadi aku bahas untuk fasadnya sendiri ini sebenarnya memakai HT tapi memang coraknya udah marmer nih teman-teman. Bahkan warnanya coklat kayak gini. Nah untuk kusennya sendiri pastinya sudah memakai aluminium ditambah dengan kaca dan ini untuk French window-nya kayak gini ini warnanya coklat tua ya teman-teman ya. Jadi ya membuat sedikit berbeda dari rumah pada umumnya biasanya kan warnanya putih hitam gitu ya. Nah ini menarik banget nih yang seperti ini. Kita lihat lagi ke area sini. Di sebelah sini terdapat satu area taman yang bisa dipergunakan teman-teman untuk tanam-tanam pohon kayak gini ataupun nanti hias dengan pot-pot kembang kalian yang cantik-cantik. Jadi rumahnya itu nggak sekedar bangunan aja jadi ya indah lah ya kita juga melihatnya juga indah banget. Nah sebelum masuk ke area teras disini ada satu tembok seperti ini nih. Jadi pastinya area rumahnya untuk depan pintu utama itu lebih private. Jadi nggak langsung buka pintu langsung kelihatan depan rumah gitu enggak ya teman-teman ya. Nah maju sedikit kesini. Ini adalah area teras depan rumahnya nih. Nah jadi sebelum masuk ke rumah disini ada satu area teras yang bisa dipergunakan teman-teman nih. Misalnya mau taruh rak sepatu disini bisa. Atau misalnya teman-teman disini mau taruh kembang-kembang juga bisa banget. Jadi lebih cantik banget kan rumahnya. Udah penasaran nggak sih pengen masuk? Yuk kita langsung lihat. And welcome. Nah kita udah berada di dalam rumahnya. Jadi begitu masuk aku lihat ini ada satu pintu. Ini engineering wood ya teman-teman ya. Warnanya coklat kayak gini. Jadi bener-bener padu-padan dengan area fasadnya itu tuh dapet banget nih teman-teman. Nah kita tutup dulu. Begitu masuk kita berada di area foyer nih. Jadi sebelum masuk ke dalam area living room. Kita bisa menemui tempat ini dulu nih. Disini bisa ditempatkan dua buah kursi kayak gini nih. Jadi kayak untuk tamu yang belum terlalu kenal gitu ya. Biasanya ditempatkan di tempat ini dulu. Jadi nggak langsung masuk ke tempat keluarga ataupun area living roomnya. Nah di sebelah pintunya sini. Ini juga ada satu buah jendela hidup yang bisa dibuka. Jadi untuk sirkulasi udara di rumah ini dari depan aja udah bagus banget ya. Sistem pencahayaan juga pastinya bagus banget. Nanti jadi pada siang hari teman-teman tinggal buka kayak gini nih. Nah jadi tetap terkesannya terang nih areanya ya. Kita tutup lagi disini. Oke. Nah di show unitnya sendiri untuk area foyernya sudah ada brown mirror kayak gini nih. Untuk dindingnya. Jadi memang membuat ruangan ini juga nggak terkesan sempit. Jadi terkesan luas nih teman-teman. Dan untuk dinding depannya sudah pakai wall panel yang diselimuti dengan kain kayak gini nih. Wah ini sih bener-bener untuk desain interiornya jago banget, bagus banget, dan mewah banget. Serius. Kebanyakan kata banget. Oke. Nah begitu dari area foyer kita menemui area living room. Nih area living roomnya ini besar banget ya teman-teman ya. Di sini terbukti dengan muatnya satu sofa besar yang berbentuk letter L kayak gini nih. Bahkan kalau kita duduk dari sini. Nah space untuk melihat TV-nya juga masih enak banget. Jadi nggak sempit ya teman-teman ya. Ini aku aja duduknya terlalu maju. Coba aku duduknya terlalu mundur mungkin lebih nyaman lagi. Oke. Nah untuk area TV-nya sendiri. Ini udah pakai meja TV. Ini marble look nih. Terus bawahnya juga udah ada kabinet-kabinet kayak gini. Wah ini bagus banget nih. Ini terlihat seperti solid wood gitu ya teman-teman ya. Finishingnya juga bagus banget. Pemilihan warnanya juga dapet banget. Wah gimana nih. Jadi baru sampai di area living room. Rumah ini udah kelihatan mewah dan sultan banget nggak sih. Ini rumah di Kerawang. Tapi tidak terlihat seperti berada di luar Jakarta ya teman-teman ya. Nah di samping area living roomnya. Nih terdapat dua buah jendela seperti ini nih. Jadi ketika dibuka. Wah sirkulasi udaranya udah bagus banget pastinya kan. Apalagi sebelahnya langsung taman nih. Wow cantik banget deh. Oke di bawahnya ada jendela mati kayak gini. Ini fungsinya jadi kalau pada saat teman-teman taruh barang-barang. Di sekitar sini ini nggak mengganggu si pembukaan jendelanya sendiri kan. Oke untuk karpetnya sendiri juga warnanya bagus banget. Wah. Oh ya rumah ini sendiri memiliki empat kamar tidur dan juga tiga kamar mandi ya. Nah untuk di area living roomnya sendiri sampai di area dapur dan juga area diningnya. Sudah memakai HT corak marmer dengan ukuran 60x60 nih. Lihat deh teman-teman bisa perhatiin untuk corak marmernya sendiri. Jadi bener-bener memadukan konsep dari mulai fasad sampai ke interiornya. Memang ya pemilihan interior itu penting banget untuk mendesain sebuah rumah. Jadi rumahnya nggak belentang-belentang gitu ya teman-teman ya. Nah dari area living room kita beranjak ke area meja makan atau dining roomnya nih. Di sini mejanya besar banget nih teman-teman ya. Kelihatan kan ini panjang banget. Bahkan di sini dibikin customize untuk bangkunya ada pake kursi dan juga ada pake sofa seperti ini nih. Wah ini custom ya teman-teman ya. Tapi untuk semua interior dan juga furniture yang ada dalam video ini adalah opsional ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman beli rumah ini kondisinya adalah unfurnished. Tapi kalau kalian nanti beli rumah ini dan juga pengen interior seperti ini tinggal di-pause aja dan minta desain interior kalian untuk bikin semenarik ini. Dan yang menariknya di samping area dining dan juga living roomnya ada satu buah taman yang kita mesti lihat nih. Yuk kita lihat. Nah ini dia adalah taman belakang rumahnya atau backyardnya. Jadi memang setiap rumah di tipe ini memiliki area taman belakangnya. Jadi pastinya rumah ini satu secara sirkulasi udara udah bagus banget. Secara sistem pencahayaan juga udah bagus banget. Apalagi kalau teman-teman tanemin tanaman-tanaman yang banyak di sini. Wah pastinya nih oksigen di rumah ini banyak banget nih teman-teman ya. Nah kayak gini nih contohnya ditanemin rumput-rumput gajah. Lalu juga ada kembang-kembang yang berwarna-warni gitu kan. Nanti tinggal tambahin bunga mawar gitu kan. Nah di sebelah sininya ini ada satu instalasi air yang misalnya teman-teman bisa pergunain area ini juga sebagai tempat servis. Jadi teman-teman bisa siram kembang ataupun. Kalau aku jadi kalian nih ketika beli rumah ini sebagian aku bikin taman. Sebagian lagi aku bikin untuk area laundrynya. Jadi di sini bisa jemur gitu ya teman-teman ya. Bisa cuci. Jadi semuanya dapet deh. Nah di situ juga ada satu instalasi air juga. Jadi memang sudah disediakan dari developernya ya. Nah lanjut lagi kita ke area kitchennya. Rumah ini menariknya ketika kalian beli sudah dapet kitchen kabinetnya loh teman-teman. Nah kitchen kabinet atas bawah ini udah dapet. Tapi untuk modelnya nanti mengikuti dari syarat dan ketentuan yang diberikan oleh developer ya. Nah kitchen sinknya juga udah dapet. Jadi teman-teman tinggal pasang kompornya. Dan juga nanti teman-teman bisa pasang untuk cooker hoodnya di atas. Atau kalau teman-teman gak mau beli cooker hood gitu kan. Kak mau hemat listrik aja ah gak usah pake cooker hood. Oh boleh banget. Karena di sini sudah ada satu buah jendela yang bisa dibuka. Jadi nanti teman-teman ketika masak dibuka aja jendelanya. Itu asapnya akan langsung keluar ke area outdoornya. Oke kita tutup lagi. Bahkan jendelanya ini besar-besar banget ya teman-teman ya. Jadi udah pasti tuh asapnya kesedot keluar sana. Nah untuk di rumah contohnya sendiri. Ini memakai solid surface nih untuk top table-nya. Motifnya tuh titik-titik gitu. Ini cantik banget. Warnanya cerah. Jadi kayaknya menambah selera untuk kegiatan memasak gitu ya. Bahkan di belakangnya sini nih teman-teman. Ini ada kaca kayak gini nih. Brown mirror. Yang membuat kitchennya itu gak monoton. Dan juga cantik juga pastinya. Oke. Aku mau kasih lihat kalian langsung sama kamar pertama. Yang ada di rumah ini. Yaitu di lantai satunya. Kita langsung lihat. Nah. Ini adalah kamar yang ada di lantai satu. Kamar ini bisa difungsikan sebagai kamar orang tua yang tinggal sama kalian. Karena kan kalau orang tua tuh gak mungkin ya naik-naik ke lantai dua gitu kan. Pastinya mereka udah lelah banget. Atau kamar ini bisa dipergunakan sebagai kamar tamu. Atau kamar anak juga bisa. Karena luas dari kamar ini adalah 3,3 dikali 3 meter kurang lebihnya. Jadi memang secara standar kamar ini udah enak banget nih teman-teman. Wah. Aku melihat rumah contoh ini nih teman-teman. Aku langsung ngebayangin kayak lagi di hotel gak sih. Jujur ini bener-bener kelihatan mewah. Teman-teman bisa lihat sendiri di video ini. Apa yang aku rasain harusnya nyampe ya ke kalian ya. Tinggi silingnya pun di rumah ini sudah 3 meter. Jadi memang kamarnya jadi kelihatan lebih luas lagi. Dan pastinya pergerakan udara di setiap kamar ataupun setiap ruangan itu udah bagus banget. Nah ketika kalian nanti membeli rumah ini. Rumah ini juga sudah dilengkapi dengan AC. Yang gratis dari developer untuk setiap kamar. Bahkan menariknya nih teman-teman. AC-nya itu instalasinya terhubung langsung dengan water heater. Jadi teman-teman cukup nyalain AC kurang lebih 4 jam. Itu sudah bisa menghidupkan tenaga untuk water heater-nya. Wah pastinya hemat listrik banget nih. Teman-teman gak perlu pusing masang water heater. Dan teman-teman juga tinggal pakai aja rumahnya nanti. Oke kita lanjut lagi lihat ke kamar mandi yang ada di lantai satunya ya. Nah untuk ke kamar mandinya sendiri teman-teman mesti turun sekitar 2 step kayak gini. Terus disini juga turun sedikit ya stepnya ya. Karena biasanya kamar mandi kan pasti lebih turun sedikit nih dari area luarnya. Nah kamar mandinya sendiri sudah memakai motion sensor. Jadi lampu kamar mandinya teman-teman gak perlu mati nyalain. Nah teman-teman nih yang suka lupa matiin lampu kamar mandi. Wah padahal itu menguras listrik banget ya. Nah disini sudah ada satu area shower. Tuh jadi dari lantai kamar mandinya turun lagi ke area shower sekitar 2 sampai 3 cm. Untuk menjaga supaya airnya tidak tumpah ke sana. Juga disini sudah ada wastafel beserta dengan meja wastafel kayak gini. Ini udah dapet ya teman-teman dari developer. Dan juga sudah dapet standar kloset seperti ini ya kloset duduk. Jadi pastinya untuk sanitary di rumah ini teman-teman udah gak khawatir lagi. Bahkan ini juga dibuatkan oleh developer nih. Jadi nanti dikasih tempat untuk taro-taro sabun dan juga samponya ya. Wow enak banget ya. Semua dipikirin oleh developer bahkan sampai yang kecil kayak gini nih. Nah yang paling penting dari suatu kamar mandi adalah nih ventilasi udaranya nih teman-teman. Jadi pastinya nanti teman-teman pada saat berada di kamar mandi, pada saat water heaternya nyala, biasanya kan udaranya panas tuh. Nah teman-teman bisa buka nih untuk ventilasi ini. Jadinya sirkulasi udara disini gak terlalu pengap. Dan kita lanjut lagi lihat ke lantai 2-nya yuk. Nah sekarang kita udah berada di lantai 2-nya. Wow pas aku tadi naik tangga, itu luas banget ya area tangganya ya teman-teman ya. Jadi memang desainnya udah bagus banget. Nyaman juga untuk dinaikin karena step-stepnya juga rendah banget nih teman-teman. Nah ini adalah lorong menuju ke kamar-kamarnya. Jadi ini adalah area di luar dari kamar. Dan di sebelah sini ada kamar 1, kamar 2 dan juga kamar utama. Serta ada kamar mandi sharing ya pastinya. Sekarang aku mau kasih lihat kalian ke kamar sebelah sini dulu ya. Nah ini adalah kamar anaknya. Jadi ukurannya 3x3 meter. Udah standar kamar jadi pastinya nyaman banget buat ditinggalin. Di rumah contohnya diset untuk kasur yang single person nih. Tuh jadi kasurnya dibikin buat satu orang. Di sebelah kanannya juga sudah ada nakas. Tapi sebenernya ukuran kamar ini masih bisa diset untuk kasur yang ukuran 140 ataupun yang clean size nih teman-teman. Tapi paling kalah nih untuk meja nakasnya jadi gak ada. Nah yang paling aku suka adalah disini ada 2 bukaan jendela yang besar-besar banget. Ini rumah tropis, rumah sehat, rumah smart gitu ya teman-teman ya. Disini melihat langsung ke area bawah tamannya nih teman-teman. Jadi pemandangannya pastinya bagus banget. Nah di sebelah sini ini ada satu area yang bisa dipakai untuk meja rias ataupun meja belajar. Terus juga sudah dibikinkan contoh desain nih. Itu memakai ambalan-ambalan di samping wardrobe-nya. Dan disini juga sudah ada lemaringan nih. Oke aku suka banget sama semua pemilihan interior di rumah contoh ini nih. Bagus banget ya pokoknya. Nah kita lanjut lagi lihat ke kamar yang sebelah sini. Ini adalah kamar anak yang kedua. Jadi memang konsepnya masih sama, glamour dan elegansnya masih dapet. Tapi disini ada warna-warna abu-abu kayak gini nih yang membuat kesan minimalisnya tuh tetap dapet. Modernnya juga tetap oke. Nah ini adalah untuk lemaringnya nih. Wah. Bagus banget ya interior di rumah contoh ini. Untuk lantainya sendiri sudah memakai parkit sama seperti semua kamar di rumah ini. Dan pastinya sudah dapet AC juga. Terus ukuran kamar ini juga 3x3 jadi sama seperti ukuran kamar yang sebelah. Jadi buat kedua anaknya jangan iri-irian nih karena luasannya sama. Nah di sebelah sananya juga sudah ada jendela yang bisa lihat langsung ke lantai 1 atau lihat area taman. Jadi wow sirkulasi udara dan sistem pencahayaan udah gak perlu lagu lagi deh di rumah ini. Oke kita langsung lihat lagi ke kamar mandinya dulu yuk. Nah ini adalah kamar mandi yang berada di lantai 2-nya. Untuk ukurannya kurang lebih sama seperti kamar mandi yang di bawah. Cuman ini memang lebih besar sedikit nih. Karena ini kan posisinya tidak berada di bawah tangga ya teman-teman ya. Untuk sanitary standar pastinya udah dapet sama seperti dengan yang kamar mandi di lantai 1-nya. Meja waspuffelnya juga sudah dapet, kloset dan juga handshowernya sudah dapet. Oke kita langsung lihat nih ke tempat yang paling ditunggu atau area yang paling ditunggu dari review sebuah rumah. Yaitu kamar utamanya. Dan ini dia adalah kamar utamanya. Wow aku suka banget kamar utamanya. Bener-bener bagus banget terus luas banget ya teman-teman ya. Wah menarik menarik banget ini. Ini seperti kita lagi berada di hotel. Oke salah ini lagi di rumah ya teman-teman ya. Nah disini begitu masuk aku langsung pengen lihat meja riasnya nih. Jadi disini adalah area meja rias. Jadi ini area favoritnya para istri nih pastinya disini. Terus di belakang sini adalah wardrobe-nya. Ini udah pake sliding door kayak gini. Tuh jadi pastinya tidak memakan space ya teman-teman ya. Nah untuk kasurnya sendiri sudah diset pake queen size. Terus juga untuk backdrop dari headboard kasurnya. Itu tuh atasnya pake kaca black mirror gitu warna hitam. Tapi tetep bisa ngaca kayak gini. Terus bawahnya pake serat-serat kain kayak gitu loh teman-teman. Jadi memang padu padannya tuh udah bagus banget. Terus juga ada beberapa list gold yang menambah kesan elegance-nya. Apalagi ditambah dengan ada lampu LED di dalamnya. Wow oke. Nah disini adalah meja. Meja ini bisa difungsikan sebagai meja TV. Atau teman-teman yang lebih suka keheningan di dalam kamar. Mendingan dipasang kayak gini aja. Wah dan disini ada hiasan anyaman-anyaman kayak gini nih. Ini bagus banget nih. Kok bisa ya memadukan antara unsur tradisional. Ini kan anyaman tradisional ya teman-teman ya. Dengan konsep yang elegance kayak gini. Wow menarik banget ya teman-teman. Nah di sebelah sini. Ini adalah area di sudutnya. Jadi ini adalah sudut. Dan disini adalah kaca yang super besar dan juga banyak banget. Wow jadinya pastinya ruangan ini udah terang banget. Siang-siang matiin aja lampunya. Hemat energi juga tuh pastinya. Dan rumah ini sudah dilengkapi dengan downlight ya teman-teman. Jadi udah gak pake lampu yang biasa. Lampunya udah bagus semua. Namanya juga rumah sultan. Masa pake lampu-lampu yang keliatan gitu kan gak mungkin ya. Nah terus disini ya teman-teman. Ini didesain untuk tempat duduk yang sepanjang ini. Jadi pada saat waktu luang. Kita bisa baca buku kayak gini nih. Wah ini enak banget gak sih teman-teman. Ininya juga terang. Terus juga tempatnya nyaman banget. Wah ini bisa dicontek banget nih. Untuk kalian yang nanti beli rumah ini. Bikinlah desain seperti ini. Interior seperti ini. Ini menarik banget. Sekarang kita langsung liat ke area balkonnya. Yuk! Wow! Aku suka banget ya sama rumah yang punya balkon dari lantai 2-nya. Jadi kayak kita bisa melihat pemandangan dari sini. Terus juga kalau misalnya lagi santai di rumah. Lagi weekend gitu ya. Males kemana-mana. Kita tinggal bergerak aja nih di area sini. Wah! Enak banget ya. Dan setelah udah puas nih. Ngeliat area balkonnya. Kamar ini juga dilengkapi dengan satu kamar mandi pastinya. Kita langsung liat ke kamar mandinya ya. Dan sebelum ke area kamar mandi. Jadi di sini adalah space di ujung depan kamar mandi. Yang dipergunakan untuk taruh wardrobe. Atau biasanya kita sebutnya mini walking closet ya teman-teman ya. Nah di sini ada lemari-lemari nih. Jadi wardrobe-nya ditaruh di sini. Memanfaatkan gawangan-gawangan di sudut seperti ini. Jadi pastinya ruangannya nggak kelihatan sempit. Nah. Untuk di sini sendiri sudah dibuatkan lemari juga. Kayak gini. Terus bawahnya sudah ada laci-laci kayak gini nih. Wow! Ini sih penting banget ya. Ini pastinya harus custom. Karena kalau kalian lebih jadi pastinya ukurannya tidak sesuai. Oke, kita langsung liat ke kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini ukurannya udah cukup besar ya teman-teman. Untuk dipergunakan di kamar utama. Di sini bahkan udah ada rain shower-nya nih teman-teman. Wow! Enak deh kalau mandi rain shower. Aku tuh paling suka kalau mandi rain shower ya. Terus untuk turunannya juga lebih dalam nih teman-teman. Sekitar 5-6 cm. Di sini juga sudah ada tempat untuk taruh-taruh sabun. Kloset dan juga ada meja wastafelnya. Dan untuk dinding kamar mandinya sendiri sudah memakai HT nih dengan ukuran 30x60. Yang coraknya warna abu-abu gini. Pastinya jadi gak gampang kotor ya teman-teman ya. Oh iya rumah ini memakai bata merah loh teman-teman. Jadi pastinya lebih kokoh dan lebih adem juga nih. Terus untuk lantai kamar mandinya memakai HT ukuran 60x60 dengan warna yang sama tapi corak yang berbeda nih. Wow! Mati ini sensornya. Coba kita lihat dan gerakan. Nah nyala. Itu adalah keunggulan dari motion sensor sehingga menghemat energi banget pastinya. Terima kasih telah menonton! Gimana setuju kan kalau rumah ini dibilang rumah Sultan? Jadi pemilihan model fasadnya sendiri atau eksterior apalagi ditambah dengan show unit yang memiliki interior yang elegans, mewah dan juga kesannya tuh sultan banget gitu ya. Nah memiliki hunian di Kota Kertabumi sendiri bukan hanya cocok sebagai tempat tinggal aja nih. Tapi juga cocok sebagai aset investasi. Karena masih banyak banget infrastruktur yang akan dibangun di Kota Kerawang ini. Contohnya akan ada pembangunan Bandara Soekarno-Harta 2 yang akan berada di Kota Kerawang ini. Selain itu juga secara aksesibilitas Kota Kerawang ini gampang banget nih di asesnya. Hanya berjarak 5 menit aja dari exit tol Kerawang Barat. Dan juga nantinya kereta cepat Jakarta-Bandung akan melewati pusat Kota Kerawang ini. Yaitu hanya berjarak 15 menit dari Jakarta dan dari stasiun ke sini cuma 10 menit aja. Gimana? Udah pada pengen belum punya rumah di Kota Kerawang ini? Nah buat kalian yang tanya berapa sih kah harganya? Jadi untuk show unit yang aku review ini yang tipe 8x15 kalian bisa dapatkan dengan harga mulai dari 2,2 eman aja. Wow 2,2 eman kalian sudah dapat rumah sebagus ini seluas ini sudah 4 kamar loh teman-teman. Jadi memang untuk keluarga besar juga udah cocok banget kan? Eits tapi jangan khawatir karena Kota Kereta Bumi juga menyediakan rumah dengan tipe kecilnya yaitu tipe 7 yang dijual dengan harga mulai dari 1,8 eman aja. Nah berhubung sangat limited nih unitnya nih. Jadi teman-teman jangan kelamaan. Ayo Sultan Kerawang mana-mana nih? Jangan kelamaan untuk segera lihat unitnya langsung beli ya teman-teman ya. Nanti kehabisan loh. Buat para Sultan Kerawang hayo jangan ngaku Sultan kalau belum tinggal di Kota Kereta Bumi nih. Jadi buat kalian yang tertarik kalian bisa langsung hubungi ke nomor di bawah ini ya. Atau kalian yang memang lagi berada di Kerawang kalian bisa langsung datang ke marketing galeri yang alamatnya di bawah ini. Dan sekian video kali ini. Buat kalian yang suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe dan pastinya di share nih ke teman kalian yang lagi cari rumah Sultan nih di Kerawang. Atau teman kalian yang lagi cari aset buat investasi boleh banget tuh. Eits jangan lupa ya follow Instagramku di bawah ini. Aku Talitha, bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax